hai hai oke teman-teman kamu harus hai guys good morning oke akan kutunjukkan ini adalah kamarku dan disini itu banyak sekali tanaman hias teman-teman dan aku suka kenapa aku taruh tanaman hias di dalam kamar karena itu bisa menyejukkan mata dan setiap bangun pagi nah itu bisa apa ya menyegarkan mata kalau kita lihat dan ini dia dibelakang welcome to my room selamat datang di ruanganku dan ini adalah tanaman hias yang ada di dalam kamar dan disini ada sekaligus ruang kerja dan disini ada jenis-jenis monstera dan ini juga ada seperti sirigading dan ini juga ada monstera juga atau jenbola dan ini yang menjadi tanaman hias favorit saya salah satunya ada ya sebetul lidah mertua atau orang lain berkata apa ya tanaman ular ya mungkin karena bentuknya juga ular ya teman-teman dan disini juga ada lagi di lidah mertua dan ini itu bagus banget teman-teman jadi langsung kena sinar matahari ini kan kaca jadi langsung kena sinar matahari dan bagus hal buat pertumbuhan juga dan disini ada juga Oh lidah mertua juga teman-teman banyak sekali dan disini saya adalah tanaman dolar teman-teman salah satu juga favorit oh akan ketunjukkan sesuatu teman-teman ini adalah salah satu koleksiku lukisan yang lukis sendiri dan pakai cat air disini ada monstera tapi warnanya juga biru inspirasi dari salah satu gambar di internet dan ini aku lupa apa ya namanya ya kelihatannya Oh ya apa jenis-jenis tanaman pisang seperti kalatea dan ini juga teman-teman dibalik ini udah taman kecil yaitu indoor atau ruangan dalam kalian ingin lihat ini dia ya di sini tempat apa ya aku membuat konten seperti tips dan berbagai tanaman hias kalau kalian melihat video yang sebelum-sebelumnya kalian bisa cek kenapa aku naruh tanaman di dalam kamar ya karena saya suka aja bisa setiap pagi bisa melihat langsung tanaman hias dan karena di dalam ini yaitu langsung kaca dan langsung apa yang tanaman hias di dalam indoor dan untuk gimana cara kalau menyerami ya kalau menyerami harus dibawa keluar teman-teman kalau tidak ya semua basah nanti lain kali akan aku tunjukkan sebagaimana cara menyerami tanaman hias dalam rumah dan Alhamdulillah selama di sini itu hampir tanaman hias ini sudah ada satu tahun dan Alhamdulillah semua sehat dan hidup banyak orang yang berpikiran kalau menanam tanaman hias di dalam kamar itu bisa bayang dan Alhamdulillah tidak apa-apa karena tanaman hias itu apa ya ada yang mengeluarkan oksigen dan kalau kalian dan kita tahu pelajaran waktu SD daun yang hijau itu bisa mengeluarkan oksigen jadi dan semua manfaatnya tanaman hias di dalam kamar itu ada manfaatnya salah satunya teman-teman kalau lidah mertua yang di sini seperti lidah mertua menurut nasa lainnya ada apa ya manfaatnya lidah mertua apa ya manfaatnya itu bisa menghiru peracun di udara dan yang lain-lain teman-teman kalian bisa browser di internet ada juga apa ya lidah mertua Oh sorry monster raking dan jenis sirih gading Oke ini dia teman-teman sirih gadingnya dan ini juga ada manfaatnya loh teman-teman yaitu juga menghirup racun yang di udara jadi selama di kamar itu Alhamdulillah sehat dan tanaman di sini semua itu sehat teman-teman dan tapi ingin ya teman-teman kalau lidah mertua itu jangan disirami buahnya atau jangan disirami sering-sering karena lidah mertua itu berasal dari gurun pasir atau enggak padan pasir jadi tidak suka dengan apa yang tidak suka dengan air yang sangat banyak teman-teman dan apalagi ya ada empat hal yang membuat hati senang atau menyegarkan badan tubuh salah satunya melihat hijau-jauhan yang kedua melihat air mengalir yang ketiga melihat buah-buahan yang keempat melihat orang yang dicintai Wow malas ya kalau saya lagi kerja atau ngadir video jadi enak bisa apa ya melihat tanaman hias langsung di depan mata terus kalau lagi hujan aduh ketika melanda hujan langsung kenangan-kenangan langsung turun Wow melancur haba ya ini dia kalian harus mencobanya menaruh tanaman di dalam kamar tidak ada salahnya kalau mencobanya karena menurutku apa ya bisa menyegarkan hati bisa menyegarkan pikiran juga bisa menyejukkan mata dan membuat apa ya kamar menjadi lebih fresh lagi dan ingat dipandang juga dan oke sampai ketemu minggu depan ya teman-teman kita akan mencoba lagi explore tentang tanaman hias lagi jangan lupa di like and subscribe ya YouTube Oke see you hai 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 hai